Taekwondo Dojang Kodim 0101 KBA menggelar kegiatan uji fisik dan penyematan sabuk bagi ratusan atlet. Acara ini juga dimeriahkan dengan gate ring yang diikuti oleh seluruh orang tua atlet. Uji fisik bagi para atlet Taekwondo Dojang Kodim 0101 KBA dimulai sekitar pukul 08 minggu pagi. Para atlet dari semua kalangan umur diharuskan berlari sekitar 2 km. Rute lari dimulai di Simpang 3 Mon Iken hingga finish di Pantai Babah Kuala. Das ini bertujuan untuk menguji ketahanan fisik para atlet. Setibanya di Pantai Lampu U, para atlet langsung disematkan sabuk taekwondo sebagai tanda mereka telah lulus dari rangkaian uji kenaikan sabuk yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Pengda Taekwondo Indonesia. Penyematan sabuk sebagian besar dilakukan oleh orang tua masing-masing atlet. Rasa bangga dan gembira terlihat dari wajah para atlet dan orang tua. Usai acara penyematan sabuk, acara dilanjutkan dengan gathering keluarga besar Taekwondo Dojang Kodim dengan mandi bersama para atlet yang sebagian besar masih berumur sekolah dasar. Mereka menikmati suasana pantai dengan penuh tawa dan canda. Suasana keceriaan dan keakraban sangat terlihat di dalam acara ini. Menurut pelatih Taekwondo Dojang Kodim, acara ini dilakukan untuk mempererak satu rahmi antara atlet, pelatih, dan orang tua. Menurut Fitri Adi, ada 120 orang atlet yang disematkan sabuk. Sebagai tanda, mereka telah naik satu tingkat dari tingkatan sebelumnya. Uji kenaikan tingkat sebelumnya telah dilakukan oleh pengurus cabang Taekwondo Indonesia. Dari Banda Aceh, Didik Aryansyah, Ainews melaporkan.